Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agus Murjani Catur kali ini taktik serangan tersembunyi Magnus Carlsen Saat Magnus Carlsen mengalahkan pecatur Rusia Vityogov Nikita Dalam turnamen catur Tata Steel Master di Belanda tahun 2020 Mari kita saksikan Magnus Carlsen memulai dengan E2 ke E4 Dibalas Nikita E7 ke E5 Kuda G1 ke F3 B8 ke C6 Gajah F1 ke B5 A7 ke A6 Mengusir gajah Gajah mundur ke A4 Kuda G8 Ke F6 Putih Lokadeng Gajah F8 ke E7 D2 ke D3 Gajah F7 ke B5 Gajah F8 ke D3 ke D7 ke D6 Gajah F8 ke D7 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 ke D8 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 Sini hitam Sama halnya dengan putih Memajukan H6 Mencegah kuda naik Atau gajah mempin BTR F1 ke E1 BTR F8 ke E8 A2 ke A3 Gajah E7 ke F8 Kuda B1 ke C3 Gajah A8 ke B8 Gajah A3 Ke A2 Gajah B3 ke A2 Kuda C6 ke E7 Kuda F3 K4 Disini dengan maksud Agar hitam terpancing Dengan memajukan pionnya Hitam Pion G7 Ke G5 Kuda Kembali ke F3 Kuda F3 Ke G6 Kuda F3 Ke H2 Mencegah pion Maju C7 ke C6 Kuda F3 ke E2 D6 ke D5 D6 ke D5 Kuda E2 ke G3 E2 ke G3 Pion D memukul E4 Putih pukul pion E4 BTR B8 Ke B7 Menteri D1 ke F3 Disini apabila Hitam memukul Gajah Maka Magnus Kassan Memukul Kuda Dan mengancam Kuda Putih Putih memilih Ke F4 Menutup jalan menteri Untuk memukul kuda Magnus Kassan BTR R1 ke D1 Dengan rencana Open Gajah Mengancam menteri BTR B7 Ke D7 Gajah E3 Ke E3 BTR BTR D7 Pukul D1 BTR E1 Pukul D1 Mengancam menteri 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 ke E7 Menteri ke E7 Kuda H2 Ke G4 Mengajak pertukaran Kuda Kuda Pukul Kuda Pian Pian H3 Pukul G4 Benteng Benteng Kuda H3 Benteng Kuda H3 Putih Putih memilih Benteng ke E1 Menolak pertukaran Benteng C5 Dengan tujuan Hitam menutup Jalur gajah Ke C4 Kuda Mengancam Menteri Menteri ke C7 Pian G2 Ke G3 Mengancam Kuda Kuda Ke E6 Menteri Ke H1 Mengancam Pian H6 Hitam F6 Gajah Ke D5 Hitam Menyerah Karena disini Ancaman Apabila Menteri Mengawal H7 Menteri Ke F3 Ratu Ke H8 Ratu Ke G2 Beter Ke E8 Beter S1 Ke H1 Dengan ancaman Memukul Pian D H6 Menteri Menteri Ke G6 Pian B4 Jika Pian Pian A3 Fokul Pian B4 Kuda Kuda Mengancam Gajah Gajah Ke C7 Mengancam Benteng Benteng Mengancam Gajah Gajah Ke C6 Ke C6 Sini Hitam Tidak bisa Memukul Gajah Karena Ancaman Benteng Memukul H6 Ke G7 Benteng Ke D1 Hitam Pukul Gajah D1 Ke D8 Sekak Benteng Pukul C8 Menteri Ke F7 Kuda Mengancam Benteng Disini Jika Benteng Memukul Atau Benteng Mengancam Kuda Maka Disini Menteri Akan Sekak Menteri Akan Pukul Menteri Sekak Mat Demikian Permainan Antara Magnus Carlsen Melawan Viti Gov Nikita Dengan Permainan Dimandangkan Magnus Carlsen Jangan Lupa Klik Like Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak